sempurane ya ceh gak apa-apa gini ceh ikin deh lah kora yun deh live nao Miss Yuni yang ini jam-jam lah kok ngapain apa? oh gini aku udu aku maksudnya kan aku pengen minta bantuan sama Miss Yuni kan aku kan itu kan duit sodara ceh namanya mbak kan minggu kan aku minta maaf ya semoga mbak Yuni bisa bantu ya karena aku cari nomor teleponnya kuyah kuyah itu gak dapat kan gini ceh namanya orang mau jadi pegawai kan pasti anaknya orang gak punya kan pasti jual apa yang punya ya ceh bener gak? jual apa? ibaratnya orang mau jadi pegawai mau jadi TNI polisi kan pasti jual sawah bener gak namanya betul anak uang tani lah betul iki kan sodara ku kan tinggal di Palembang iki kan minggi tugas ya ceh maka anak ku ki pengen jaluk bantuan sampe yang muka muka bisa membantu aku yuk insyaallah ya ceh ya bahasa Indonesia mbak ntar Mas Uya-Uya tak sampaikan dia gak faham aku malah dimarahin bahasa Indonesia kan gini aku mau minta bantuan gini ceh ini kan orangnya kan bulan kemarin tugas di Jambi dia itu di di jebak ceh di mobilnya itu di bawah mobil itu dikasih narkoba sama temennya lah habis itu habis itu kan dia kaget dia ditanya langsung di gerbek sama polisi kan dua mobil atau berapa dia langsung di gerbek ini mobil siapa dia bilang ini mobil saya lah dalam detik itu loh ceh dia harus ngeluarin uang berapa seratus 180 apa berapa pokoknya hampir 200 juta mobil itu ceh langsung dijual langsung dia ngeluarin duit langsung dikasihkan komandan sampai itu polisi kan dia langsung hari itu di debat langsung suruh keluar lah dia kan namanya anak orang gak punya ya ceh bingung gimana caranya gimana ngeluarin maksudnya gimana mau cari keadilan ya ceh ya terus dia pulang ke Palembang dia tugas di Jambi habis pulang ke Palembang dia dimintain tolong sama itu saudaranya polisi sama TNI temennya dia dia langsung ke Palembang berapa sepuluh orang berapa ke Jambi ya kameranya itu ceh udah diapus terus buktinya narkoba udah dibakar jadinya kita mau bayar uang lagi cari pengacara gak bisa ya ceh namanya orang gak punya gak punya uang bener gak aku kepengen Mbak Yuni bantu kasihkan tau sama kuya kuya ngeretak kasih nomor teleponnya orangnya ceh semoga Mbak Yuni mau bantu ya sebentar sebentar pronologinya saya belum paham nih kalau saya menyampaikan dengan terburu-buru orang merasa saya sangat aneh sekali nah kenapa sampe gak sambungkan sama anaknya biar anaknya sendiri yang ngomong oh yaudah pak sambungi sekarang dia lagi jualan minyak iya sambungkan sekarang mbak mbak pak sambungi ceh maaf ya ceh ya pak sambungi minta maaf yang banyak ya nggak apa-apa minta maaf lo ceh nggak apa-apa Indonesia tapi saya tidak tahu kronologinya dia jualan minyak ceh aja udah ngomong sama dia terus dia ngomong iya semoga aja mbak Yuni bisa bantu iya karena kita membantupun juga harus hati-hati karena kalau kita nggak salah juga minta maaf ya ceh ya sebelumnya ini kalau jangan di itu aku takut kalau dia ntar yang dibunuh ceh ya jangan dulu karena misu ini posisi live iya iya minta maaf sebelumnya ya ya udah matiin aja dulu iya itu ntar cecet telepon ya oke oke siap Waalaikumsalam 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 oke bapak ya Hai bingung saya eh gimana ini kalau masalah narkoba kan saya nggak bisa ini ya ah aduh kok nggak tahu saya gemayang modus lagi menarkoba oleh aparat iya mbak ini ranahnya besar sekali dan karena saya kan ngurusinya hanya pekerja migran aja ya yang bersangkutan dengan pekerja migran kalau masalah Indonesia secara langsung dan tidak langsung itu diluar ranah saya dan diluar kendali saya dan saya tidak tidak ingin kesalahpahaman biarkan saya serahkan pada orang yang bertanggung jawab saja oke jangan-jangan polisi gadungan hanya minta uang narkoba ruwet misnah ya mungkin ruwet ya karena memang bukan bukan ranah saya ya kalau kalau orang lain lihat ah jadi konten kreator di Hongkong itu sangat ruwet ya sebenarnya ruwet sekali ya nyatanya banyak sekali saya masih terkecoh oleh oleh eh para para calo-calo yang masih mengatasnamakan Hongkong ada job packing itu ternyata mereka sangat garang-garang sekali ya jadi ternyata saya masih kalah sama eh penjahat-penjahat yang ada di luar sana tapi ya nggak apa-apa kita tetap berjuang semampunya semaksimal mungkin jadi ada laporan urusan narkoba disini waduh ada-ada aja makanya saya sendiri juga heran maksudnya nih apa lagi nih ada apa mbak halo 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 Terima kasih.